Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Citra Permata yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, materi bedah capaian pembelajaran. Yang kelima, tanya-jawab. Terakhir, penutup. Bapak, Ibu, peserta webinar hari ini, marilah sama-sama kita membuka acara hari ini supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. berdoa, disilahkan. selesai. Ya, Bapak, Ibu, selanjutnya, untuk menambah jiwa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon, berdiri. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, peserta webinar pada kegiatan hari ini, acara kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar pada hari ini oleh pengawas pembina MGMP Matematika SMP Kota Tangerang Selatan. Sebelum Bapak Widi menyampaikan sambutannya, izinkan saya untuk membacakan sifi beliau. Nama, Nugroho Widi Pamungkas MPD. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 1 September 1971. Alamat rumah di Vila Bintaro Indah, Jalan Penias, Blok C1, nomor 61, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Bapak Widi mengenyam pendidikan S1 di Universitas Lampung dengan jurusan Pendidikan Matematika dan lulus tahun 1995. Kemudian melanjutkan S2-nya pada program Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia dan lulus pada tahun 2014. Beliau merupakan guru dan mengajar dalam waktu yang cukup lama, yaitu di SMA 38 Jakarta, SMA Yayasan Perguruan Cikini. Kemudian juga pernah mengajar di SMK Yadika 6 Jurang Mangu. Pernah mengajar juga di SMP 12 Tanggerang Selatan, SMP 14 Tanggerang Selatan. Di tahun 2015 hingga tahun 2017. Kemudian SMP 8 Tanggerang Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Dan menjadi pengawas SMP pada tahun 2019 sampai sekarang. Dan sekaligus juga menjadi pembina dari MGMP Matematika SMP Kota Tanggerang Selatan. Demikian SMP dari Bapak Widi. Kepada Bapak Nubroho Widi Pamungkas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namun daya, salam bergajikan. Yang saya hormati, Ketua MGMP, Komunitas MGMP Matematika SMP Kota Tanggerang Selatan, Pak Muhammad Arifuddin dari SMP 8. Yang saya hormati, narasumber kita di siang hari ini. Pak Arizel, alhamdulillah sudah berkenan hadir dan berkenan untuk mengisi materi nanti di bedah CP-nya. Yang saya hormati, segenap pengurus, Komunitas MGMP Matematika SMP Tanggerang Selatan. Yang saya hormati, rekan-rekan semuanya yang berkenan hadir mengikuti kegiatan webinar di siang hari ini. Dan alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar siang hari ini, walaupun kita memiliki kesibukan. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak. Ya, alhamdulillah. Di event siang hari ini juga, kita bisa bersilaturahmi, baik itu rekan-rekan guru matematika di Tanggerang Selatan, ataupun di luar kota Tanggerang Selatan. Selamat mengikuti webinar di siang hari ini. Bapak, Ibu, sekedar menguatkan lagi apa yang jadi pemahaman Bapak dan Ibu, bahwa sekarang sudah harus menerapkan kurikulum merdeka, Bapak Dabia. Saya boleh izin share screen ya, Wujitra. Ya, silakan Pak. Tapi belum bisa, Bapak Dabia. Hos Disabel Partisi. Coba lagi, Pak. Kita coba lagi, Pak. Sudah terlihat belum, Pucitra? Sudah, Bapak. Aman, Pak. Ya, terima kasih, Pak Arief. Bapak dan Ibu, sekedar mengingatkan saja bahwa di kurikulum Merdeka ini, kita semua sebagai pendidik ingin mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Seperti apa itu sekolah yang kita cita-citakan? Yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan menumbuhkan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan memiliki nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di gambarnya juga ada bahwa tujuan utamanya itu adalah siswa kita itu memiliki kompetensi dan karakter. Nah, dikuatkannya dengan pendidik. Bapak dan Ibu memposisikan kita sebagai pendidik. Bukan hanya sebagai pengajar saja. Jadi, kita sebagai guru harus memiliki sikap reflektif. Reflektif itu berani merefleksikan diri. Sejauh mana sih kompetensi saya dalam pembelajaran? Apa saja sih yang masih perlu saya kembangkan? Apa saja sih yang perlu saya tingkatkan? Sehingga kita memiliki tuntutan untuk pengembangan kompetensi kita. Selain itu, sikapnya itu gemar belajar dan berbagi. Nah, diantaranya adalah kegiatan kita di siang hari ini berbagi. Apa yang dipahami Pak Rizal, Pak Rizal tentang CP dibagikan kepada rekan-rekan semuanya. Dan harus mampu berkolaborasi. Berkolaborasi sekarang sudah ada wadahnya, wadah komunitas. Komunitas Belajar, yaitu MGMP, Matematika, Semenangsel. Ini di eksternalnya. Tapi di internalnya, di sekolah kita juga harus dikembangkan juga. Jadi, nggak bisa kita maju sendiri. Kita mengadakan perubahan sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya, yang ada di sekolah kita atau di saat pendidikan. Nah, berikutnya adalah apa yang kita upayakan sebagai seorang pendidik ada bagaimana pembelajaran yang kita lakukan adalah berusat pada murid. Jadi, apa yang sedang kita upayakan sekarang, mengikuti webinar supaya mendapatkan pemahaman baru dan sebagainya, nanti diimplementasikan. Dan itu harapannya harus berdampak pada siswa, perubahan pada siswa. Terus yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita berkewajiban ini menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebini KA. Karena siswa kita adalah berbeda-beda, baik karakter, sikap, sifat, dan sebagainya. Nah, semua perbedaan itu, Bapak dan Ibu, harus kita fasilitasi semua. Tiantanya, Bapak dan Ibu bisa merancang pembelajaran yang berdifensiasi. Selain itu, iklim sekolah juga dipengaruhi juga oleh budaya sekolah. Budaya sekolah itu kita ciptakan, Bapak dan Ibu, kita programkan. Supaya apa ya, mereka, murid-murid kita itu ketika belajar di sekolah, belajar di kelas, itu merasa nyaman. Merasa aman, bukan dalam kondisi tertekan. Jadi ketika, oh pelajaran matematika ini sukar, susah. Jadi ketika mengikuti, dalam kondisi tertekan. Jangan sampai seperti ini. Jadi kita harus berpikir bagaimana merancang pembelajaran yang anak-anak itu suka. Anak-anak itu ketika belajar itu senang. Ketika belajar itu anak-anak itu aktif semuanya. Nah, harapannya seperti itu. Ini salah satu upaya kita yaitu dengan berkolaborasi, mengikuti atau menyenangkan webinar di hari ini. Karena nanti rencananya webinar ini berseri, nanti ada kelanjutannya. Kalau sekarang masih karena di awal tahun ajaran baru, kita bedah CP. Nanti berikutnya apa? Silahkan nanti pengurus dirancang program berserinya apa. Nanti narasumbernya juga dari teman-teman semua yang memiliki hal-hal baru apa, pemahaman baru apa dibagikan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu, dan sebagainya. Karena kita sama rekan-rekan itu saling belajar. Nah, inilah yang harapannya sehingga kepemimpinan untuk perbaikan layanan ini semuanya kita usahkan dari pendidiknya, dari pembelajarannya, dan dari iklim yang ingin kita ciptakan. Mungkin itu, Badan Ibu, sekedar pengantar saja dari saya sebagai pengawas pembina, MGMP Matematika SMP Tangerang Selatan. Nah, harapannya ada hal-hal yang baru kita dapatkan. Dan nanti silahkan Badan Ibu didiskusikan. Karena apa di kurikulum Merdeka ini sebetulnya fleksibel. Tidak harus disamakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena kondisinya berbeda. Karakteristik siswanya berbeda. Sarana-prasarananya berbeda. Tapi ini seandainya mau dijadikan acuan, nggak apa-apa. Tapi ada kan perubahan-perubahan di hal yang mana. Di hal perubahan ya. CP itu kita maknanya adalah sebagai capaian minimalnya. Ketika itu kita ingin lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, boleh dibuat lagi. TP-TP-nya itu dibuat lebih tajam dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Dengan mengucap Basmalah, kita sama-sama buka ya Badan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Terima kasih kepada pengurus MGMP Matematika SMB Tangerang Selatan. Dan terima kasih kepada narasumber, Pak Arizal sudah berkenan berbagi di kegiatan secara hari ini. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak harapkan bisa kita wujudkan ya Pak ya, salah satunya melalui kegiatan webinar ini. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Arizal Mohaimin Yunus MPD. Sebelumnya inginkan saya membacakan CV beliau. Nama Arizal Mohaimin Yunus. Beliau ini luar biasa. Beliau ini pengajar matematika, IT, trainer juga di aplikasi keluaran Microsoft dan Google ya Pak ya. Dan juga pengelola website dan software online. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1986. Tinggal di Bukit Dago, Blok A5, nomor 30, Kabupaten Bogor. Nomor telepon beliau 0811-8337-873. Pak Arizal Mohaimin Yunus mengenyam pendidikan S1, Sarjana Pendidikan Matematika Angkatan 2003 di Universitas Negeri Malang. Kemudian S2 beliau, yaitu Magister Pendidikan Matematika Angkatan 2015 di Universitas Terbuka. Pengalaman kerja beliau. Beliau merupakan pengajar matematika SD, SMP, SMA, Sekolah Islam Al-Azhar, BSD, Terima Gama, Wilayah Surabaya. Ketua Ikatan Guru Indonesia, Daerah Kota Tangerang Selatan. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Komunitas Koordinator Virtual Indonesia atau KKVI. Instruktur Virtual Koordinator Trainer di wilayah Banten. Google Certified Trainer. Beliau juga developer dan pengelola website mandiri. Fasilitator Numerasi Mitra Serasi BGP Banten. Dan beliau juga pembina Komet Banten. Jadi begitu banyak ya pengalaman kerja Pak Arizal. Insya Allah beliau akan banyak memberikan materi yang bermanfaat untuk kita. Jadi kepada Bapak Arizal Mohaimin Yunus MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Sati Astro, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Pak Widi, Pak Nogorohu Widi, Pak Mukas, selaku pembina dari MGMP Matematika Kota Tanggalang Selatan. Pak Ariefudin, selaku ketua dan juga Bu Citra, selaku moderator. Serta Bapak Ibu peserta webinar yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Usmano wa ta'ala, Tukani Maesha. Agar kita bisa beraktifitas beribadah setiap harinya gitu ya. Terutama untuk Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini, para peserta webinar. Iji dengan saya membersamai dan juga sharing beberapa hal yang berkaitan dengan pemahawan saya, yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, serta capaian pembelajaran yang beberapa waktu lalu memang sudah disampaikan ya, dirilis gitu, dengan beberapa perubahan. Dan mungkin nanti juga kita akan melahas bagaimana sebenarnya yang ada di capaian pembelajaran di keluaran BSKP nomor 32 tahun 2024. Izin saya coba share screen dulu ya. Baik. Sudah nampak ya? Sudah Bapak. Sudah. Baik. Ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Biasanya saya pantun dulu nih. Di pagi hari mentari berseri. Cakep. Gambut semangat dengan hati yang riang. Selamat datang peserta webinar kali ini. Mari kita belajar bersama dengan hati senang. Cakep. 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 Pagi hari minum teh manis sambil baca buku di depan teras. Selamat datang para peserta webinar yang manis. Belajar kurikulum merdeka agar kita lebih cerdas. Cakep. 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 Izin ya Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu senior di sini. Waduh. Yang dari teman-teman semua dan juga mungkin dari di luar yang ada di kota Tangerang Selatan. Materi kita tentang bedah curikulum, bedah capaian pembelajaran di CP tahun 2024. Yang kita gunakan di sini adalah BSKAP nomor 32 tahun 2024. Yang sebelumnya adalah nomor 33 tahun 2023. Secara umum sebenarnya kita coba lihat dan coba kita bahas. Ada pertanyaan dulu nih. Kelihatan Bapak Ibu di layar? Iya. Pertanyaannya sederhana ini. Jika waktu yang diperlukan untuk merebus butir telur bisa sampai matang adalah 20 menit. Berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 telur bisa matang? 20 menit. Silahkan. 20 menit. 20 menit. 20 menit. Iya. Ada yang lebih dari 20 menit? Iya. Tempatnya Pak. Tempatnya ya? Iya. 20 menit ya? Iya. Karena telurnya direbusnya bareng-bareng gitu. Kalau sendiri-sendiri bisa lebih dari 20 menit ya. Oke. Baik. Nah. Ada lagi satu lagi nih Bapak Ibu nih. Nah Andi membawa uang Rp30.000 untuk membeli beras. Ternyata beras itu harganya Rp15.000. Berapa uang kembalian yang diterima oleh Andi? Rp5.000. Oh iya Rp5.000. Oke. Rp5.000. Benar itu Rp5.000 ya? Kenapa Rp5.000 itu? Siapa tadi yang jawabnya? Rp5.000. 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 Kalau buahnya recehan bisa pas itu nggak kembali ya. Iya. Nah ini. Iya. Oke. Nah tadi Bapak Ibu kira-kira dua pertanyaan itu menarik nggak buat Bapak Ibu? Sederhana ya, tapi menarik ya. Menjebak kok. Sebenarnya niatnya bukan menjebak loh Bapak Ibu. Tapi memang ada jadi banyak jawaban alternatif gitu ya. Yang mungkin bisa disampaikan oleh siswa gitu ya. Dan itu nanti bisa kita tanyakan lebih lanjut. Kenapa, mengapa gitu. Jadi pertanyaannya nggak harus satu pertanyaan. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang untuk bisa kita berikan kepada siswa tersebut. Benar ya. Nah itu di sisi lain adalah mengasah kemampuan berpikir siswa gitu ya. Jadi jangan sampai membuat pertanyaannya yang tertutup gitu ya. Satu jawaban gitu. Benar salah? Ya tidak gitu. Ya pasti ada beberapa ya. Kecuali memang pertanyaan yang memang secara perhitungan gitu ya. Tanpa ada urayanya. Baik, ini selingan saja Bapak Ibu. Ya untuk memasuki materi yang kita coba dalami. Nah di dalam BSKP itu nomor 33 tahun 2023 dan nomor 32 tahun 2024 itu sebenarnya jadi sama ya. Jadi dilengkapi antara yang awalnya tadi nomor 33 dan nomor 32. Itu semua capaian pembelajaran yang ada di lampiran keputusan Baskap tersebut. Itu masing-masing ada apa ya. Sebabnya ya kalau di Bapak Ibu buka di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Biasakan Bapak Ibu membuka platform PMM Bapak Ibu. Nah di sana pasti akan ada capaian semuanya. Dari mulai yang pertama capaian di Satuan Paut ya. Masa fondasi terus ada di pendidikan agama Islam dan Bodi Pekerti gitu ya. Pendidikan agama dan Bodi Pekerti lalu ada juga pendidikan Pancasila dan seterusnya. Di sana ada ya. Di dalam platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sebenarnya hanya tinggal membuka PMM Bapak Ibu. Nanti bisa diakses dan per buku itu percapaian pembelajaran itu ada. Jadi misalnya mau ngambilnya yang matematika saja ya berarti nanti bisa ambilnya yang matematika saja. Karena matematika pun juga nanti ada yang matematika lanjut gitu ya. Seperti bahasa Inggris ada yang bahasa Inggris lanjut juga seperti itu. Sesuai dengan fasenya. Baik ini nanti kita lihat apakah di 3.3 dan 3.2 itu ada perbedaannya gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu camati di 3.3 dan 3.2 itu apakah ada perbedaan gitu ya. Dari rasional, tujuan, karakteristik, elemen, dan capaian pembelajaran yang ada di lapiran. Dan ternyata memang secara umum tidak ada yang diperbaiki gitu ya. Tetapi ada penghapusan penulisan kata di akhir fase. Di akhir fase itu semua di keputusan Base Cup di nomor 3.2 itu tidak ada kata-kata lagi di akhir fase. Dan ada beberapa materi yang memang disisipkan kembali. Tapi kalau untuk yang matematika di fase D itu beberapa sih tidak ada yang secara penambahan materi ya gitu. Tapi hanya redaksionalnya saja yang ada perubahan sedikit gitu. Tapi secara umum redaksionalnya yang pasti kelihatan itu tidak disampaikan di sana di akhir fase. Apa yang menjadi catatannya kenapa? Tidak ada lagi tulisan di akhir fase gitu ya. Karena memang penilaiannya nanti itu tidak menjadi di akhir. Karena terutama di fase-fase yang memang panjang ya. Jadi misalnya di fase D. Fase D itu kan kelas 7, 8, 9 ya SMP kan. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menunggu di akhir fase. Tetapi boleh jadi siswa itu bisa mendapatkannya atau mempelajarinya lebih awal. Atau bahkan mungkin diakhirkan seperti itu. Karena pemetaannya nanti dari CP tersebut yang mengolah lagi itu adalah Bapak-Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Jadi boleh jadi di satuan pendidikan saya dengan satuan pendidikan Bapak-Ibu menggunakan pemetaan CP-nya berbeda. Ada yang materi misalnya bilangan bulatnya itu di kelas 7 tetapi ada juga mungkin yang diakhirkan. Itu dan seterusnya. Nah itu juga menjadi salah satu perbedaan. Namun secara kurikulum atau secara capaian pembelajaran di lampiran ini jadi tidak diperlukan lagi ada kata-kata di akhir fase. Seperti itu. Ini yang mengakibatkan atau yang alasan kenapa dihilangkan kata-kata di akhir fase. Untuk capaian pembelajaran. Jadi yang pasti terlihat. Dan kalau dilihat lagi di masing-masing elemen yang ada. Tidak ada perubahan tapi mungkin yang dicapain pembelajaran per elemen. Dan nanti ada beberapa mata pelajaran yang memang disesuaikan. Jadi ada yang diperbaiki dan ada juga mungkin yang ditambah. Baik. Ini sedikit awalan perbedaan dan dari base cap yang nomor 33 dan juga 32. Nah konsep capaian pembelajaran sendiri. Yang kita pahami adalah capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Pada setiap fase. Jadi ini adalah acuan lah bahasanya. Yang memang sejatinya siswa didik kita itu harus mencapai kompetensi pembelajaran yang sesuai di fasenya. Kalau ada fase D berarti dia sudah menyelesaikan capaian pembelajaran yang ada di fase sebelumnya. Fase-fase yang sebelumnya seperti itu. Nah begitu juga dengan tahapannya dari fase fondasi untuk paut sampai ke yang fase terakhir. Fase-f ya. Yaitu di SMA ataupun SMK. Nah itu di fase F. Nah pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase. Atau secara keseluruhan capaian pembelajarannya hanya ditentukan oleh pemerintah. Dan waktu tempuhnya. Tapi satuan pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan strategi dan cara atau bahkan jalur untuk mencapainya. Nah jadi tadi ya pemetaan-pemetaan capaian tadi itu nanti menjadi kewenangan satuan pendidikan masing-masing. Supaya bisa melihat juga strategi yang bisa dipakai serta titik awal keberangkatan para peserta didik. Jadi kan berbeda-beda ya. Itulah mengapa diperlukan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi karena setiap siswa itu adalah unik. Tidak sama dan juga startnya itu ya berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda. Kemampuan awal mereka profil belajarnya siswa itu pasti berbeda. Antara satu dan yang lainnya. Nah ini menjadi salah satu konsep dari capaian pembelajaran. Ini jadi tolak ukur kita bahwa capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fasenya masing-masing. Dan sekolah boleh memiliki keleluasan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Nah fase yang ada dari fondasi sampai fase F ya. Itu kalau dibuat kelas ya berarti fase A di 1-2. Yang fase B kelas 3-4. Fase C-nya 5-6. Fase D-nya itu SMP ya. 7, 8, 9. Fase E-nya kelas 10. Fase F-nya 11, 12. Di SMA dan di SMK. Baik itu yang program 3 tahun ataupun yang 4 tahun. Nah intinya ini adalah fase yang dipilah-pilah oleh pemerintah. Yang menyesuaikan dengan tingkatan. Nah di capaian pembelajaran sendiri ada komponen. Kalau Bapak Ibu baca di sana dalam capaian pembelajaran ada komponen. Ada rasional mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran dan juga karakteristik mata pelajaran. Setiap mata pelajaran akan berbeda-beda. Kecuali yang tadi fase fondasi ya jadi satu ya. Rasional di fase fondasi itu jadi satu. Nah untuk di mata pelajaran yang fasalnya dari A sampai dengan F itu mempunyai ini. Rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran serta karakteristik mata pelajaran. Apa itu rasional mata pelajaran? Itu adalah alasan mengapa kita mempelajari mata pelajaran tersebut. Keterkaitan antara mata pelajaran yang satu atau yang lain gitu ya. Dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi untuk capaian pembelajar ini lebih kita kaitkan lagi dengan dimensi yang ada di profil pelajar. Pancasila gitu ya. Karena memang nanti berpadanannya capaian pembelajaran ini karakteristik atau karakter siswanya gitu ya. Itu nanti ada di profil pelajar Pancasila. Kalau dari konsep kompetensi atau pengetahuannya ya maka ada di CP, capaian pembelajaran. Berikutnya untuk tujuan mata pelajaran. Kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Ini adalah tujuan dari mata pelajaran. Yang ketiga karakteristik mata pelajaran. Isinya tentang deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen atau domain yang ada di mata pelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya matematika itu kan ada elemen-elemennya di sana ya. Ya domain mata pelajaran itu bisa berbeda-beda. Nanti sesuai dengan karakteristiknya di sana. Nah selain tiga ini ada juga capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Serta capaian dalam setiap elemen. Nanti akan kita lihat apa sih itu ya. Capaian dalam setiap fase dan capaian dalam setiap fase menurut elemen. Jadi untuk yang secara keseluruhan itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setiap fasenya. Ya biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan atau paragraf. Nah itu berarti yang secara umumnya atau secara keseluruhannya. Jadi nggak menggunakan tabel. Namun untuk yang setiap fase menurut elemen. Ya capaian dalam setiap fase menurut elemen. Itu dibuat dalam bentuk tabel atau matriks. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Jadi ada per fasenya nanti. Jadi fase A, fase B, sampai ke fase E. Dalam satu mata pelajaran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tidak dipecah per fase tetapi dipecahnya per mapel. Per mapel di CP tersebut dipecahnya per mapel. Dalam mapel tersebut nanti baru ada fasenya. Oke. Nah dari CP sendiri kita belum bisa nanti untuk langsung menggunakannya gitu ya. Langsung menggunakannya. Oh iya sebelum kesini saya mau memperlihatkan dulu untuk ininya ya. Contoh ini. Dari base cupnya. Ini kalau Bapak Ibu buka di base cupnya. Seperti ini. Seperti ini. Oh jelas salah. Iya. Saya share. Nah ini ya. Ini yang nomor 32. Jadi memang di setiap. Ini. Di lampirannya. Dalam lampirannya. Nanti akan ada di setiap mata pelajaran. Tadi yang saya sampaikan. Ada. Satu rasional. Contohnya ini yang capaian pembelajaran dasar-dasar busana. Jadi nanti akan ada rasionalnya. Lalu ada tujuannya. Serta karakteristiknya. Nah dalam karakteristik nanti akan ada elemen. Serta deskripsinya. Di sini sudah tidak ada lagi pada akhir fase. Di sana tidak ada. Ini yang umum. Lalu dicapain pembelajarannya. Baru dipilah-pilah. Misalnya pada akhir fase E. Seperti ini. Nanti di sini capaian pembelajarannya. Sudah langsung disebutkan. Serta didik mampu mendeskripsikan. Serta didik mampu menerapkan. Serta didik mampu. Hampir semua kata-kata yang ada di CP ini. Itu menggunakan kata-kata mampu. Seperti tersebut. Di atas ini. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Untuk fase D nanti berarti. Fase D itu berarti di SMP ya. Seperti ini. Nah. Dia setiap elemen. Setiap elemen ada diskusinya. Elemen diskusinya. Saya kembali lagi ke tampilan. Nah. Lalu dari CP apakah bisa kita langsung pergunakan. Apakah dari CP tersebut bisa langsung kita pakai. Untuk melakukan pembelajaran. Ternyata tidak. Langkahnya adalah kita harus memahami dulu. Capain pembelajarannya itu apa saja. Lalu kita turunkan lagi. Menjadi tujuan pembelajaran. Atau kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah. Setiap tujuan pembelajaran. Itu juga harus kita breakdown lagi. Menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang ada itu. Kita susun. Ya. Kita susun. Ada. Alasannya. Mana yang dulu. Lebih dulu. Mana yang terakhir. Menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan berdasarkan CP. Baru dari sana. Dari alur tujuan pembelajaran itu kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai. Nah mengapa CP perlu diurai menjadi tujuan pembelajaran? Karena tujuan pembelajaran itu adalah lebih operasional dan konkret. Ya. Kalau kita lihat di CP mungkin masih umum. Masih umum. Ya. Di CP itu masih umum. Nanti kita lihat selain tadi itu. Ada apa aja sih di dalam CP tadi. Ya. Prinsip penyusunan CP itu menggunakan pendekatan konstruktifisme. Ya. Yang membangun pemahaman atau pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Jadi konstruktifisme yang digunakan. Konsepnya adalah memahami. Ya. Konsep memahami. Dalam CP itu adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Makanya tadi di CP itu tidak bisa digunakan sebelum kita membuat operasionalnya atau teknisnya. Yaitu tujuan pembelajaran. Yang nantinya disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Dari CP tadi harus dijabarkan kembali atau kita bisa-bisa sesuai dengan tujuan. Pembelajarannya disana. Nah. Kalau kita merujuk pada taksononomi belum. Pemahaman. Ya. Memahami disana dianggap sebagai proses berpikir yang rendah ya. Yang C2 gitu ya. Tahapan yang rendah. Tapi sebenarnya lebih kepada kita merancang pembelajaran dan assessment yang lebih operasional. Bukan secara umum. Tetapi lebih operasional. Jadi tujuan pembelajaran dari siapa yang pembelajarannya itu sudah harus lebih operasional. Jadi lebih konkret gitu. Lebih. Jangan yang umum gitu ya. Lebih teknis lah bahasanya gitu. Nah. Taksonomi belum memang lebih sesuai digunakan untuk menurunkan CP ke TP yang lebih konkret. Jadi ada kata-kata disana yang bisa kita gunakan merujuknya kepada tingkatan di taksonomi belum. Setiap CP pada satu mata pelajaran itu memiliki beberapa elemen ya. Atau kelompok kompetensi esensial. Itu berlaku untuk semua fase pada mata pelajaran masing-masing. Ya. Elemen tadi. Kayak misalnya kalau matematika elemennya ada bilangan gitu kan. Ada aljabar gitu. Dan seterusnya itu elemen. Di setiap mapel juga ada elemennya masing-masing. Bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda ya disana. Nah masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri. Yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Boleh jadi di fase yang lebih rendah. Fase A misalnya. Itu elemennya berbeda. Atau kurang lengkap bahasanya gitu ya. Tidak selengkap di fase yang lebih tinggi gitu. Ya. 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 Seperti itu. Jadi karena memang elemen itu juga melihat dari fase. Ya. Melihat dari fasenya. Nah bagaimana kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau di acuannya itu kita diperbolehkan menggunakan rujukan atau teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran dari CP tadi. Ya. Ada tiga yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan taksonomi bloom. Jadi levelingnya tadi menggunakan taksonomi bloom. Dari C1 sampai yang paling tinggi. Yang kedua menggunakan enam aspek pemahaman yang dikembangkan oleh TIGIN dan WIJIN. TIGIN dan WIJIN. Itu ada enam aspek pemahaman. Dari WIJIN. Nah yang ketiga adalah enam level taksonomi Marzano. Ya nanti saya akan lihatkan apa saja sih. Tapi Bapak-Ibu bisa sambil searching juga. Nah Bapak-Ibu boleh menggunakan salah satu dari ketiga ini. Atau di elemen ini saya mau pakai yang taksonomi bloom misalnya. Di alaman yang berikutnya saya mau pakainya nanti yang WIJIN misalnya. Atau yang berikutnya ke Marzano. Jadi Bapak-Ibu boleh saja tidak menggunakan satu teori. Tetapi ini tiga ini menjadi dasar lah Bapak-Ibu untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jangan malah nggak ada dasarnya. Nanti jangan sampai tidak ada dasarnya di sana. Atau pendekatan yang lain yang sekiranya untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu masih relevan lah gitu ya. Langkah-langkahnya gitu ya. Sehingga cocok. Wah ini lebih cocok nih kayaknya kayak menggunakannya pakai Marzano misalnya. Seperti itu. Oke. Nah ini langkah yang bisa Bapak-Ibu lakukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran dari CP-nya tadi. Nah kalau di tujuan pembelajaran itu kita lihat minimal ada tiga aspek ya Bapak-Ibu ya untuk merumuskan. Ya kalau secara konkretnya kan ABCD ya kan. Tapi A, ABCD malah sekarang itu ada tiga aspek ya secara sederhananya. Ada kompetensi ya atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja ya. Itu cirinya adalah kata kerja operasional. Kata kerja operasional. Peserta didik dapat menyajikan solusi. Itu kata kerja operasional. Jadi ini yang pertama adalah kompetensi. Harus terlihat kompetensinya. Dari capaian pembelajaran tadi harus terlihat kompetensinya. Yang kedua harus lihat kontennya. Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa mengalami pemahaman selama proses pembelajaran. Misalnya ada pertanyaannya, contohnya nih ya. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu kontennya ya. Kontennya berarti perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Pertanyaan lanjutannya akibat faktor manusia. Jadi bisa beragam juga kontennya ya. Tidak hanya satu. Nah ini contohnya salah satunya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Berarti tadi ada kompetensi, ada konten. Selebihnya atau yang ketiganya adalah variasi. Jadi tujuan pembelajaran juga bisa memuat aspek variasi. Atau lebih kepada bagaimana siswa itu menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, berpikir tingkat tinggi, atau yang lain misalnya gitu. Contohnya nih, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi, serta menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, seperti itu. Jadi dari capaian pembelajaran tadi diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang bisa memuat tiga aspek itu. Ada kompetensi, ada konten, ada variasinya. Nah, variasi ini salah satunya untuk kita acuan ya. Sebagai acuan mengurutkan ATP-nya atau alur tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang ada disusun. Biasanya kita susun dari yang mudah sampai ke yang sulit. Nah, yang menggunakan variasi ini biasanya ditaruh di akhir gitu, dalam alur tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah prosedur untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran yang bisa kita gunakan, yaitu dari melakukan analisis CP, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase yang ingin dicapai, lalu menganalisis setiap elemen dan sub-elemen profil Pajar Pancasila. Lalu ada, dari poin yang kedua tadi ya, dari identifikasi tadi, kita lihat kompetensi, konten, dan variasinya gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat, lalu kita susun. Kita susun tadi tujuan pembelajarannya secara linier, lalu biasanya kita langsung tentukan, oh ini materinya ini. Misalnya 5 TP ini, itu satu materi atau lingkup materi gitu ya. Nah, baru kita rumuskan jam pembelajarannya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang gini itu, perlu berapa jam pelajaran gitu ya. Perlu berapa JP. Nah, seperti ini. Ini biasanya prosedur yang biasa kita gunakan gitu ya. Langkah-langkah untuk merumuskan dari CP tadi, menjadi alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajarannya sendiri. Oke. Nah, ini contohnya. Contohnya tadi Bapak-Ibu. Kalau di, contohnya ini. Kalau di matematika, ini fase D. Nah, di fase D. Kalau yang bagian kiri dan kanan, yang kiri ini, elemen dan capai pembelajaran ini, ini kebetulan saya ngambilnya masih yang 32 ya, di 33, sorry, 33 tahun 2023. Elemennya bilangan sama pembelajarannya masih ada kata-kata di akhir fase D gitu ya. Kalau yang baru nggak dipakai di akhir fase D. Jadi bilangan, lalu disini ada capai pembelajarannya. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan pangkat bulat dan akar, bilangan dalam mentasi ilmiah. Jadi titik ini. Ini satu kalimat. Ini satu kalimat. Dalam satu kalimat ini, sebenarnya kita sudah bisa lihat disini ada kompetensinya. Ada kompetensinya. Ada kompetensi, ada juga kontennya. Kompetensinya ada yang membaca, menulis, membandingkan gitu ya. Seperti itu. Ini kompetensinya sudah terlihat misalnya disini. Lalu kontennya ada bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, bulat, dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Nah ini kan sudah ada kontennya. Nah dari sini kita bisa memecah. Tadi yang kita sebut prosedur tadi ya. Kita bisa menuliskan materinya disana dulu. Misalnya bulangan bulat, pecahan dan desimal. Tadi kalau kita lihat disini ya, oh bilangan bulat. Rasional dan irasional. Berarti bulangan pecahan. Misalnya gitu ya. Bilangan desimal, bilangan pangkat, atau eksponen. Bulat positif disini ya. Notasi ilmiah juga mungkin kan menggunakan bilangan pangkat. Jadi materinya terlihat di satu kalimat ini. Nanti di kalimat berikutnya, boleh jadi juga ada hubungannya dengan yang materi ini. Uraian materi ini. Tapi ada juga yang tidak. Misalnya nih, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio. Skala dan sebagainya. Ini berarti nanti berkaitan dengan rasio. Atau skala. Yang ini sudah pasti berbeda dengan bilangan. Dengan materi yang tiga tadi. Berarti nanti ada materi yang dibawahnya lagi. Jadi dalam satu capaian pembelajaran di elemen bilangan, itu bisa kita breakdown tadi ini. Jadi tiga misalnya. Nah setiap materi disini, kita juga menentukan tujuan pembelajarannya disini. Disini ada membaca, menulis, dan membandingkan. Berarti disini, kalau dibuat tujuan pembelajarannya, memahami bilangan bulat. Mengoperasikan bilangan bulat. Misalnya seperti itu. Karena disini kata kerjanya itu ada memahami dan mengoperasionalkan. Jadi kalau dilihat ini menggunakan taksonomi belum ya. Memahami, lalu mengoperasikan. Understanding, applying. Nah seperti itu. Jadi ini tahapannya begitu. Nah dari sini dibuat ATP-nya, diurutkan, diurutkan ATP-nya. Lalu ada juga disini yang bilangan pecahan, siswa memahami bilangan pecahan desimal, sudah dapat mengoperasikannya. Nah ini menjadi tiga empat juga. Nah jadi ATP ini, kenapa dibuatnya mengurut dari sini? Karena ini masih dalam satu lingkup materi. Ya lingkup materi. Nah seperti ini. Jadi diurutkannya bisa ke sini. Dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Siswa mungkin mempelajari bilangan pecahan. Bilangan bulat dulu, baru bilangan pecahan. Sehingga diurutkan tujuan pembelajaran untuk bilangan pecahan itu digeser setelah bilangan bulat. Seperti itu kalau diurutkan. Nah terus, di sebelahnya biasanya kita boleh menuliskan skenario pembelajarannya atau langsung kita dicantumkan asesmen atau penilaiannya dari alur tujuan pembelajaran yang sudah ada. Jadi sebenarnya cukup sampai ATP sini. Alur tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah ditentukan alur tujuannya, baru nanti alokasi waktunya ya. Alokasi waktu. Biasanya seperti itu. Kalau skenario, asesmen, nanti itu akan masuk ke modul ajar. Setelah itu. Jadi tadi biasanya kita hanya sampai ke alur tujuan pembelajaran. Jadi dari CP itu diturunkannya itu atau dirumuskannya itu cukup sampai ke ATP. Kalau masuk ke skenario penilaian dan juga alokasi waktu, ya itu mungkin nanti bisa lebih dispesifikan lagi di modul ajar. Seperti itu. Nah ini contoh. Kalau tadi kita menggunakan acuannya taksonomi belum ya. Nah kalau yang sekarang ini menggunakan yang bukan taksonomi belum, tapi menggunakan widget. CP-nya ini peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks-teks visi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersilat. Nah kalau di breakdown, tujuan pembelajarannya itu diurutkannya menjadi sesuai dengan tadi yang wijin. Dia ada interpretasi, tahapannya ada interpretasi, aplikasi, perspektif, dan empati. Jadi nanti bisa seperti ini tahapannya. Nah dari sinilah baru dipecah tadi. Oh ada ada mendeskripsikan makna dari puisi serta emosi yang ditangkap. Karena dari sini adalah mendeskripsikan puisi ya, makna puisi. Di sini kan ada puisi. Nah pesan dari teks-deskripsi, narasi, puisi. Nah terus ada membacakan, mendeklamasikan, atau membuat karya untuk merespon puisi. Nah ini aplikasinya. Lalu melakukan bedah puisi. Menggunakan perspektif atau sundut pandang yang berbeda. Seperti itu. Lalu keempati ya. Berarti memposisikan diri sebagai penulis, lalu merasakan emosi, serta membuat media yang berbeda. Tapi tetap di awalnya dengan puisi. Tadi ya puisi. Nah kalau yang ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan taksonomi belum. Tidak menggunakan understanding applying lagi ya. Tetapi menggunakan tadi Wijin. Jadi dia menggunakan enam tahapan. Yang diambil empat misalnya itu boleh seperti ini. Nah ini juga salah satu breakdown dari CP menjadi TP ya. Tujuan pembelajaran seperti itu. Nah contoh lagi di sini di IPAS ya. Di akhir fase A peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa. Nah ini lebih mudah kalau menggunakan warna ya. Di sisi lain kita pakai warna. Mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang diketahui saat melakukan pengamatan. Peserta didik juga mampu membuat tradisi dan sebagainya. Nah ini yang kuning ini apa kira-kira? Kompetensi ya. Ya. Yang kuning ini adalah kompetensi. Dan yang hijau ini adalah konten. Nah variasinya ya berarti ini menggunakan pengamatan misalnya gitu kan. ini menggunakan langsung secara sederhana langsung. Karena panca indera ini berarti nanti bisa masuk ke materi gitu ya. Materi tentang kontennya ya. Konten atau materinya tentang panca indera dan sebagainya. Ini juga salah satu prosedur yang bisa digunakan untuk mem-breakdown dari CP yang ada. berarti ini kalau secara kompetensi ada mengamati menyusun pertanyaan tadi ya kalau dilihat mengamati menyusun dan menjawab pertanyaan membuat prediksi mengorganisir dan selesai sampai ke tujuh ini ini kompetensinya kontennya berarti yang objek-objek presiden lingua sekitar ala sederhana panca indera oh ternyata ini fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar bisa menjadi konsep siang dan waktu kalau sederhananya di fase yang ini kan fase fase A fase A lebih sederhana oh bisa melihat peristiwa di lingkungan sekitar baik itu siang maupun malam gitu misalnya nah tujuan pembelajarannya berarti pasal-alik memahami dan dapat menimplikasi perbedaan konsep waktu siang dan malam jadi ini kata kunci-kata kunci yang kita ambil lalu kita rumuskan tujuan pembelajarannya baru nanti mungkin kalau mau dipecah lagi jadi alur tujuan pembelajaran gitu ya nanti baru diurutkan sesuai dengan itu nah jadi kalau dilihat nih mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang hari dan malam hari lalu mengorganisasi data dari hasil pengamatan menyusun pertanyaan melakukan penyelidikan gitu ya lalu mendiskusikan hasil amatan menyajikan lewat media gambar lalu presentasi tapi ini perlu diingat ini perlu diingat nih Bapak Ibu fase A ya jadi siswa SD kelas 1 kelas 2 nanti dilihat mau ditaruh di mana apakah di kelas 2 gitu ya kan nah ini juga alur tujuan pembelajarannya juga itu bisa disesuaikan dengan kondisi dari masing-masingnya sekolah gitu ya oh di kita bisa dilakukannya gitu ya menggunakan media gambar tapi kalau misalnya gak ada yang gak pakai gambar misalnya lebih ketulisan boleh misalnya ini kan jadi menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing seperti itu nah setelah itu baru kita bisa merencanakan pembuatan pembelajaran ya memeracakan pembelajaran itu biasanya kita menggunakan modul modul ajar ya dengan 3 komponen yang wajib ada informasi ada komponen inti ada lampiran gitu ya ya ini modul ajar yang minimal ya modul ajar minimal jadi ada informasi umum ada komponen intinya serta ada lampiran oke jadi setelah tadi memahami CP merumuskan TP lalu untuk membuat alur tujuan pembelajarannya menyusun ATP-nya baru kita membuat modul ajar-nya ya merencanakan pembelajarannya salah satunya adalah membuat modul ajar jadi berhenti sampai situ ya deskup tadi kita bedah untuk menjadi TP dan ATP ya lalu TP dan ATP nanti kita gunakan untuk melakukan atau merencanakan pembelajaran ya yang biasanya kita susunnya itu menggunakan modul modul ajar oke nah seperti itu sementara ya mungkin sampai sini dulu nanti kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab dulu kali ya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan saya kembalikan ke Ibu Titra dulu ya baik Bapak Pak Rizal terima kasih insyaallah materinya sangat bermanfaat mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh ada yang mau bertanya oh seperti tidak ada Pak dilanjut saja kali ya Pak ya kayaknya ini oh ini ada Pak Bu Sarma Bu Sarma boleh Bu Sarma siang Pak Rizal saya ketinggalan tadi ada slide tiba-tiba ada nomor dua konten nomor satunya apa ya maaf nomor satunya kompetensi kompetensi konten kompetensi konten dan variasi oh oke kalau yang slide satu itu dimucin lagi boleh Pak saya pembelajar yang lambat kayaknya sebentar saya share lagi atau jangan-jangan Bapak nanti akan share seabrak-abrak VPT itu nanti materinya saya kompetensi kompetensi ini yang tadi pakai boleh pakai bloom boleh pakai apa-apa itu ya ya boleh pakai bloom boleh pakai wijin boleh pakai marjan terus ke konten terakhirnya tadi variasi variasi kalau nggak salah ya ini variasi oke sip sip terima kasih Pak Widi mau nanya itu tapi Pak Widi nggak boleh nanya kabar waduh ya terima kasih Bu Sarma lanjut Pak Widi ya Pak Widi mungkin mau bertanya Pak boleh terima kasih Bu Jidra Pak Widi mau dijin untuk khususnya matematika Pak Widi dengan penentuan TV tadi kan ada tiga atau ada pakai bloom dijin sama warzano kalau yang paling mudah yang mana Pak Widi karena kan kita sering bersahabatnya sama yang ini ya belum jelas nih di C1 C2 sampai C6 itu lebih selama ini kalau Pak Rizal Pak Rizal itu lebih mudah mana Pak Rizal ini dapatnya terima kasih Pak Rizal ya Pak baik kalau untuk saya langsung jawab ya kalau pengalaman saya untuk yang matematika memang lebih mudah di tarsanomi bloom tapi memang kan kita tetap apa ya harus mempelajari selain dari itu ya dan itu juga menjadi ya variasi kita gitu ya boleh kalau Bapak Ibu kalau memang se pemudahnya kita itu memang di tarsanomi bloom gitu nah kalau yang di di apa Wijin dan juga Marzano itu berbeda biasanya kalau yang Wijin itu kebahasaan ya kebahasaan serta kalau yang di Marzano sebenarnya bisa di Marzano itu di matematika juga bisa menggunakan dari Marzano saya coba share dulu ya nah seperti ini kalau yang kita ketahui gitu ya untuk yang teraksonomi belum seperti ini ada C1 C2 C3 sampai C6 ini yang kita biasa kita gunakan nanti dari sini ada kata kerja operasional yang bisa kita pakai gitu ya kan ini ini sih deskripsinya aja mengingat itu adalah mengingat kembali informasi yang telah dipelajari termasuk definisi fakta-fakta daftar urutan serta menyebutkan kembali satu materi yang pernah diajarkan nah ini apa ya telak ukurnya gitu ya memahami seperti ini mengaplikasikan ini nah seperti ini ini yang yang personomi belum kalau yang menggunakan Wijin Wijin dan Tigi itu mengurupakan enam aspek pemahaman dari penjelasan interpretasi mengaplikasi perspektif empati dan pengenalan diri gitu ini juga bisa digunakan biasanya di mata pelajaran mata pelajaran tadi yang saya sampaikan kebahasaan gitu ya karena kan kita juga gak cuman kalau anak-anak gak belajar cuman matematika gitu ya pasti kan ada yang lain juga nah ini uniknya adalah gak harus hiraks gitu gak harus urutan gak harus urutan misalnya anak itu interpretasinya bagus boleh diawali di interpretasi gitu ya tapi ada anak yang explainnya bagus menjelaskannya bagus ya sudah dimulai dari sana atau ada juga anak yang empatinya lebih dulu gitu maka kita akan melakukan pendekatannya ke sana ya melakukan pendekatannya ke sana karena bisa jadi dari sana dia baru bisa mengembangkan perspektifnya aplikasinya gitu interpretasinya dari sana artinya tidak perlu urutan kalau tadi kan taksonomi belum kan urutan gitu ya urutan seperti itu nah begitu juga dengan ya hirarki kalau yang begitu juga dengan yang Marzano nah Marzano ini leveling juga sama seperti yang taksonomi belum ada tingkatan tingkatan kan ya cuman bedanya dia ada metakognisi ada metakognisi di mana apa siswa itu nanti lebih kompleks gitu ya dituntut untuk bisa berpikir lebih kompleks mungkin mengevaluasinya mungkin memasukkan hal-hal yang lain gitu ya yang berkaitan dengan pemahaman mereka atau pengetahuannya gitu nah itu biasanya digunakan di pelajaran-pelajaran yang terpadu kalau sekarang kan IPA-nya SMP itu kan juga terpadu ya seperti itu itu boleh digunakan leveling berfikirnya yang Marzano gitu jadi ada konsep yang dipadukan gitu kan IPA-nya IPS-nya nanti giliran dia sudah kelas 11 itu kan beda dipecah gitu ya IPA-nya bisa ada ideologi fisika ya kan ada juga IPS-nya ada yang biografi SD-nya kan IPAS ya kan IPAS malah digabungkan gitu nah itu juga bisa digunakan kemampuan atau leveling-nya menggunakan Marzano yang ada metakognisinya sedangkan di belum kan gak ada kita gak bisa menggabungkan gitu kan oke mungkin sementara itu ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ini ada yang terakhir ya terima kasih Pak Rizal tadi pengapalannya ya atas pertanyaannya Pak Widi lanjut tadi ada Bu Ratih itu ya Bu Ratih ya Bu Ratih yang bertanyakan Bu silahkan Bu apakah suara saya terdengar terdengar Bu terdengar Bu ya baik terima kasih Pak Rizal saya mau tanya terkait modul ajar dalam modul ajar bagian informasi umum tercantum target peserta didik gitu dan yang saya tahu target peserta didik disini adalah ada regular ada hambatan belajar ada juga yang cerdas istimewa berbakat istimewa begitu ya Pak ya apakah ini nanti terkait dengan asesmen yang akan dibuat atau bagaimana nih Pak karena kalau memang itu ada kebetulan sekolah saya itu satu kelas itu ada semua itu dalam satu kelas tidak dipilih ya tidak dipilih untuk yang semua terhambat atau tidak semua yang cerdas tidak begitu sehingga bagaimana pada prakteknya itu apakah akan dipisah-pisah asesmennya atau bagaimana itu saja Pak pertanyaan saya terima kasih baik untuk modul ajar sebenarnya sesinya khusus untuk modul ajar karena memang harus lebih teknis tapi tidak apa-apa untuk target peserta didik di informasi yang berkaitan dengan modul ajar soal saya kering-kering oke kalau targetnya memang di awal kalau untuk yang menelajar kita di kulit-kulmerdeka kita dituntut atau dibiasakan untuk melakukan profil belajar dulu ya kan dalam satu kelas kita harus asesmen diagnostik dulu mana yang mungkin ada siswa yang profilnya tadi memiliki hambatan gitu ya yang berada di tingkatan pemahamannya yang rendah misalnya gitu ya yang sudah tinggi gitu nah itu mengakibatkan target peserta didiknya itu bisa jadi berbeda mengakibatkan pula asesmen atau penilaian yang disampaikan nanti dalam kelas bisa jadi berbeda begitu juga dengan kegiatan pembelajarannya kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu boleh memberikan kegiatan pembelajaran yang berbeda pada kelompok siswa dengan targetan yang berbeda pula misalnya tadi ada siswa yang setelah dilakukan pemetaan dan berikutnya dipetakan ada yang kelompok belajarnya itu yang rendah maka Bapak Ibu memberikan kegiatan pembelajarannya aktivitas pembelajarannya berbeda dengan yang kelompok tinggi ada yang menggunakan mungkin tutor sebaya dan sebagainya gitu ya nah itu diperbolehkan sehingga asesmennya pun akan berbeda bisa bisa lebih kepada kalau yang yang sudah mahir bahasanya gitu ya itu lebih kepada self-assessmentnya nanti nah tapi kalau yang rendah tadi itu lebih kepada pemahaman untuk melihat kompetensinya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran karena kita tahu biasanya anak-anak yang sudah dikelompokkan di mahir gitu ya itu pasti tujuan pembelajarannya sebenarnya sudah sudah dicapai oleh mereka sehingga akan lebih banyak melakukan kegiatan yang tujuan pembelajaran sudah selesai gitu sebenarnya tapi dia akan pasti akan lebih banyak melakukan aktivitas pembelajarannya tidak melihat tujuan pembelajaran itu tapi lebih kepada self-assessmentnya lebih kepada bagaimana mereka bisa menggunakan menggunakan pemahaman mereka untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran seperti itu disini ada Azen terdengar kedengaran gak bocor gak soalannya terdengar pak terdengar iya saya mute dulu kali ya disini iya bapak boleh terdengar 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 kemudian kalau Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak Rizal. Terima kasih. 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 Saat di kelas 9, tiba-tiba saat dibuka bukunya ternyata ada materi persamaan kuadrat di situ. Bahkan itu risi-brusi, terutama di sekolah negeri, Pak. Nah setelah dibedah CP-nya, nanti bagaimana ini Pak untuk kami saat siswa di kelas 9 ini? Apakah kita sortir lagi atau bagaimana ini anaknya terkait CP yang ada? Karena baru ketahuan di kelas 9 ini, tiba-tiba di buku itu ada materi persamaan kuadrat. Mungkin Bapak-Ibu, terutama yang di negeri, akan terlihat nanti. Kalau bukunya yang, ada bukunya ya Bu, ya bisa dilihat nanti. Kemarin kan juga jadi pertanyaan Pak di grup, karena banyak juga bukunya yang masih pakai. Ya itu, seperti itu Pak. Gimana Pak jadinya Pak? Terus ini Pak untuk selanjutnya, pembagian per level-nya itu bagaimana Pak? CP-nya itu Pak. Terima kasih Pak Rujal. Baik. Ya kalau untuk yang, saya jawabin tadi dulu ya, untuk yang pembagian CP-nya per level itu berarti menyesuaikan dengan pemetaan di sekolah masing-masing. Ya secara teorinya memang seperti itu. Boleh jadi Bapak-Ibu, nanti misalnya ya ternyata ada sekolah yang baru tahun kemarin mengimplementasikan kurikulum merdeka. Berarti dia baru kelas 7-nya yang melaksanakan kurikulum merdekanya. Ada yang sudah 2 tahun yang lalu, jadi sudah kelas 7, kelas 8 gitu ya. Itu seperti itu. Yang sekarang kelas 9-nya baru kurikulum merdeka. Nah itu berarti dilihat siswanya. Apakah sudah menguasai atau sudah menyelesaikan siapa yang pembelajaran yang sudah dipetakan tadi. Kalau belum berarti harus ada, bahasanya sih kalau saya sih, sebenarnya matrikulasi ya. Matrikulasi gitu ya. Misalnya ternyata di kelas 9 itu ada yang materi belum, yang harusnya di kelas 8 dia dapatkan, tapi belum. Tapi harus kita matrikulasikan. Kan nggak semua nanti jadinya. Misalnya dari 100 orang, ternyata kalau dimatrikulasi, di tujuan pembelajaran BAP yang belum disampaikan itu, 50% sudah mahir gitu misalnya, sudah mumpuni. Nah berarti sisanya saja yang dimatrikulasi. Seperti itu. Itu yang menjadi salah satu langkah kita. Karena mereka di kelas 9 harus sudah menyelesaikan capaian pembelajaran di fase D. Seluruhnya gitu ya. Seluruhnya. Itu tadi ya seluruhnya. Jadi mau nggak mau capaian pembelajaran yang belum didapatkan, itu harus dilengkapi. Nah bagaimana langkahnya? Ya matrikulasi, mau tidak mau. Kan Bapak Ibu pasti sudah pernah juga mengalami matrikulasi gitu ya. Di perhubungan ini juga pasti seperti itu gitu ya. Ya itu mau nggak mau. Dan itu memang mau tidak mau harus di luar jam pelajaran Bapak Ibu pastinya gitu ya. Nah itu sih salah satunya. Kalau yang tadi berkaitan dengan materi tadi, materi apa tadi, persamaan kuadar gitu ya, serta pembagiannya, saya sih mengembalikannya ke masing-masing sekolah gitu ya. Kalau untuk yang gitu. Kalau bukunya udah ada gitu ya. Sebenarnya boleh ditambahkan menjadi pengayaan Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya yang wajibnya dulu selesaikan gitu ya, baru dijadi pengayaan. Tapi kalau yang pemetaan dari CP itu tidak ada ya, nggak harus juga gitu loh disampaikan kepada siswa. Tapi kalau memang ada ya berarti harus disampaikan. Mungkin itu Pak Ariefuddin. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Arief? Cukup ya Pak Arief? Mantap. Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rizal. Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh masih? Oh ada lagi? Boleh ya Pak? Pak Rizal boleh satu lagi ya Pak ya? Boleh Bu Sarma ini? Oh khusus ya Pak? Boleh. Boleh Bu Sarma silahkan. Gak ada, saya mau nambahin aja. Kejadian kayak gitu gak cuma sekolah negeri Pak. Nambah ya Bu. Disuasa juga gitu. Jadi kami pakai penerbit populer, yang udah bagus, yang berbayar, mahal gitu ya. Kami ngalamin sih. Tahun kemarin itu. Jadi kan kami megang buku masing-masing, kelas tujuh, megang buku kelas tujuh gitu kan. Nah anak ini ya, kami sadar setelah ngalamin kejadian seorang anak nih ceritanya. Jadi saya ngajar sudut waktu dia kelas tujuh. Terus untuk mencapai bla bla bla, saya intervensi. Jadi dia ingat banget proses waktu dia, kalau bahasa dulunya remedial ya gitu. Dia ingat banget, dia udah pernah melalui ini gitu kan. Terus dia naik kelas delapan kan. Pas saya lewat, dia bilang, Bu, saya udah pernah ibu ajarin ini. Jadi di buku itu ada lagi gitu. Jadi yang ngalamin kayak gitu, nggak negeri doang Pak swasta. Baru saya ketemu guru kelas delapan, sama guru kelas sembilan, kami bandingin bukunya. Jadi itu diulang materinya gitu. Jadi kita kalau nggak janjian sesama guru dari level yang beda, bisa terjadi kayak gitu. Ini dari anaknya kan. Kami baru pakai kurikulum nasional itu, ini angkatan ketiga. Nah itu anak itu ngalamin, Bu, kita udah pernah kan Bu, bahas ini katanya. Ini saya sampai remedial dua kali, dua guru gitu. Jadi menurut saya kayaknya penting deh, setiap awal tahun itu emang semua guru, berapapun gurunya, kita janjian, walaupun bukunya ada, tapi kita harus kayaknya ini udah diulang gitu. Atau ini harusnya nggak usah. Itu sih Pak. Nggak negeri doang itu Pak. Suhasa juga. Sama. Sama ya Bu. Iya. Itu curhat saya Pak. Terima kasih. Iya begitu ya. Lika-likaunya ya Pak. Seperti itu. Aku saya mau nanya deh, Pak Rezan di sekolah Bapak, kan kita sama-sama guru mat. Kalau kita itu kan nggak mungkin, gimana ya bilangnya? Matematika itu kan beralur ya. Kamu bisa ini, baru lanjut ini, baru lanjut ini gitu. Ada prasarat. Pak Rezan nemuin, ada anak yang nggak bisa-bisa sampai mentok gitu. Pernah nggak ngalamin. Saya juga sampai bingung, misalkan kayak sudut itu kan nggak semua anak. Apa ya? Nggak ada ya. Geometrinya kurang gitu. Nah itu kita, apa ya? Jurus ikhlas apa yang Pak Rezan kasih. di sekolah Pak Rezan. Di sekolah Pak Abek tuh. Karena dia kan harus naik kelas nih, kalau nggak, blablabla gitu kan. Terus maksudnya, ada nggak metode ya? Kan kita sesama guru mat. Aduh, ya lebih kepada, kalau sebenarnya, kalau anak sudah diulang juga, tapi masih sama ya gitu ya Pak Ibu. Sudah diulang juga, sudah diberikan. Ya memang, karena kan setiap siswa ya berbeda-beda ya. Kalau di saya sih, mau nggak mau, saya harus menurunkan level assessment-nya. Seperti itu. Tetapi tetap dalam acuannya, tujuan pembelajaran yang tadi digunakan. gitu ya. Jadi kalau bahasanya, skalanya lah kita, kita lebarkan. Kalau KKM-nya bahasanya 70, ya dia sih sebenarnya, 60 aja cukup gitu. Tapi, penyesuaian. Bapak kalau jadi 60, kalau saya kan tetap 70, tapi saya dan saya, dia dan Tuhan lah yang tahu, 70 dia kasih berapa. Iya, maksudnya, ya, karena kan kita berarti harus berubah assessment. assessment. Jadi, kalau dalam modul ajar itu, saat kita menentukan tujuan pembelajaran, maka kita sudah juga merumuskan assessment di kelas tersebut. Nah, ternyata di kelas tersebut, ada anak yang memang sudah melampaui, ada juga yang belum mencapai. Nah, untuk belum mencapai itu, saya harus menggunakan assessment yang berbeda. Jadi, lembar, bahasanya kalau dulu K13 itu, ada lembar aktivitas remedial, gitu ya, di mana assessmentnya itu nanti, grade-nya itu mungkin tingkat kesulitannya disurutkan. Atau lebih kepada melihat, kesulitan siswanya. Contoh, dari 10 nomor itu, ternyata materi yang dia belum puasai itu, ada di nomor 8, 9, 10 misalnya. Berarti, nomor 1 sampai nomor, berapa tadi? Nomor 6, ya nomor 7, itu akan lebih, saya banyakan. Untuk yang nomor 8, 9, 10 itu, lebih kepada dia, mendapatkan minimal. Artinya materi yang lain, tetap dia kuat, tetap dia bisa, gitu ya, tapi mungkin di materi yang, itu yang belum, yang, yang, yang 3 nomor itulah gitu, bahasanya ya. itu yang mungkin. Jadi akhirnya saya banyakan nomor yang memang, dia bisa. Karena tidak semua, jadinya, tidak semua siswa nanti akan sama. Nah itu memang konsep remedialnya, persiswanya jadinya begitu, gitu ya. Paling begitu sih, Bu, strategi yang, yang saya lakukan. Oke, 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 Terima kasih, Bu. Ya. Cukup ya, Bu. Entries-entriesnya ya, Bu, ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, ada Bu, Oh, ada lagi. Ada Bu, Bu Jun. Iya, Bu Jun. Ya, sebelumnya saya minta maaf, karena tadi keluar masuk, masalah jaringan. Tadi saya tidak mengikuti secara penuh. Semoga kita semuanya, bisa, mendapatkan manfaat ya, Pak, dari pertemuan ini. Nah, yang mau saya tanyakan, saya mengalami seperti yang Ibu Sarma tadi alamin. Jadi, ada yang di buku, misalkan kelas 8 nih, atau kelas 9. Ya kan, ada materi atau elemen yang ada di buku itu, padahal itu udah diajarkan di kelas 7, tapi muncul kembali. Nah, itu sempat pusing, kalau bisa diajarin lagi nih. tiba-tiba dapat pencerahan itu di grup NGMPM Matematika, ada perubahan tentang CT di tahun 2024. Nah, ternyata itu gak harus diajarin lagi gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kita pakai yang perubahan CT yang 2024 kah, atau bagaimana? Terus pertanyaan berikutnya, ini khususnya buat ketua NGMP, kapan kita kopi darat? Tapi enak ngolong-ngobrol ini kan langsung ketemu, sehingga bisa semuanya enak semua kita. Oke, terima kasih Pak. Ya, Bu Jun, izin menjawab ya. Ya, tadi, sebisa mungkin, kita menggunakan capaian pembelajaran yang di 2024, gitu ya, karena kan itu yang terbaru yang kita gunakan. Dengan rilisnya yang seperti itu. Tapi, tadi kalau misalnya belum siap, ya. Tetap ya, semuanya sepatutnya yang 2024 ya, ke Pansel. Ya, sebisa mungkin pakai yang itu. Meskipun tadi bukunya ya. Masih 2023 gitu. Iya, iya. Karena nanti ya, Mas. Saya bilang ke anak-anak, nanti kalau, saya udah sosialisasi kan tentang CP yang baru ini, ke anak-anak. Jadi, saya masuk kelas, saya bilang, nanti kalau Ibu minta besok bawa buku kelas 7, bawa ya. Ada yang bilang, aduh, udah dijual, Bu. Nah, nanti masih begitu, betul-betul. Gitu, gimana ya. Itu kreatif, Bu Jun, anaknya kreatif. Jual mamanya, mamanya jual ke adik kelas, di urang, di urang. Ya udah deh, nanti Ibu kasih file. Wirausahaannya jalan tuh, intervenasi. Itu dia. Nggak bisa diserahkan juga ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, seru nih kayaknya. Tapi kalau nggak dibatasi juga kayaknya, bisa enggak. Selesai-selesai. Tapi benar, solusinya memang itu, Bu Citra ya. Diminta kopi darat, Pak Ketua. Boleh, nanti. Sampaikan nih, Pak Ketua dengar langsung, Pak. Cukup ya, Pak Rizal ya, karena memang tinggal 10 menit lagi nih. kita ya, sebenarnya ya. Baik. Ya Bapak Ibu, mungkin cukup ya. Nanti jika memang ada yang mau ditanyakan kembali, boleh ya Pak, dihubungi langsung gitu ya Pak ya. Atau mungkin lewat grup FGMB ya Pak. Siap, siap. Sekali lagi, Pak Rizal, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar. Kita belikan aplos dulu kepada Pak Rizal. Kenapa Bapak? Posting statement. Boleh, boleh Pak. Ya, baik. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga khususnya buat saya juga. Serta, mudah-mudahan kita selaku pengajar bisa diberikan kemudahan dan selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peserta didik kita. Kurikulum Merdeka memang kurikulum yang kita implementasikan, khususnya di tahun ini kita sudah mengimplementasikan seluruhnya di satuan pelajaran kita mulai dari kelas 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, gitu ya. Kurikulum Merdeka adalah tentang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran. Jangan sampai kebebasan ini untuk berkreasi dan berinovasi ini malah dipengaruhi dengan hal-hal yang lain. Sehingga harapannya setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi unik mereka masing-masing. Itu harapan juga dari Bapak Menteri kita Bapak Nadima Karimanwar. Terakhir dari saya terima kasih banyak untuk pengurus MBMP Matematika Pertatanggara Selatan. Saya tutup dengan pantun lagi ya. Matahari terbenam di ufuk barat. Waktu berlalu tak terasa cepat. Webinar kita selesai dengan nikmat. Semoga ilmu yang kita dapat semakin kuat. Beli jeruk di pasar kaget. Pas pulang dapat bonus Alpukat. Peserta webinar kita penuh dengan semangat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jilai Tafiq Walidaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Bapak Ibu peserta webinar ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rizal dan kita berikan up close dulu kepada Pak Rizal atas materinya yang luar biasa kemudian jawaban-jawabannya juga ya atas pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah itu membuka yang sangat bermataat lah untuk kita. Ya Bapak Ibu tadi yang tanya link absen link presensi itu sudah diberikan di kolom chat bisa Bapak Ibu bisa buka di sana bisa akses di sana kemudian mungkin karena tadi materi dari Pak Rizal sudah selesai ada beberapa informasinya yang saya sampaikan untuk pengurus untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam MGMP Matematik SMP Kota Tangerang Selatan kita nanti akan ada pembuatan kartu nanti mungkin untuk lebih lanjutnya akan kita sampaikan di grup kemudian Pak Widi Pak Rizal izin ya ini tadi belum ada dokumentasi kita dokumentasi dulu ya boleh-boleh biar yang belum on cam sebenarnya on cam Budiah juga on cam jangan on cam Bapak Ibu dimohon untuk on cam dulu karena kita mau ada sesi foto dulu terakhir sebelum saya tutup masih ada yang belum Pak Arief gimana sudah ya Pak Arief Pak Arief bisa dibantu Pak Pak Rizky coba mohon dibantu ini punya saya nge-nge itu langsung tiga ya Bapak Ibu oke ada empat slide yang pertama satu dua tiga ya sebentar Bapak Ibu slide yang kedua sekarang ya Bapak Ibu satu dua tiga lanjut slide yang ketiga Bapak Ibu satu dua tiga lahir slide yang keempat satu dua tiga sudah selesai terima kasih semuanya Alhamdulillah terima kasih Alhamdulillah Irobil Alamin kepada para peserta webinar yang berbahagia akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama semoga acara hari ini materi dari Pak Rizal kemudian arahan dari Pak Widi tadi memberikan banyak manfaat untuk kita dan kita terus semangat untuk mencerdaskan anak bangsa saya Citra Permata mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan sampai jumpa terima kasih Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih ya nak terima kasih di coba dulu bisa gak terima kasih